Jangan lupa jempol dulu, terima kasih. Nine Star Hegemon Body Arts Season 463, Kekuatan Mental Mengerikan. Kehampaan meledak, dan Rune Grendau menari-nari di udara. Long Chen terhuyung mundur selusin langkah, ki dan darahnya kacau balau. Jelas, serangan ini tidak sekuat murid bintang sembilan, tapi Long Chen senang. Aku berhasil, aku berhasil. Bahkan Long Chen tidak berani percaya bahwa dia telah mempelajari seni rahasia bintang sembilan dalam sekejap. Hanya seseorang yang telah menerima serangan dari murid bintang sembilan yang tahu betapa mengerikannya gerakan ini. Itu adalah langkah yang sangat menakutkan, namun itu langsung dipelajari olehnya, dan dia bisa menggunakannya. Meskipun di permukaan, kekuatan Long Chen masih tidak sebesar murid bintang sembilan, harus diketahui bahwa dia baru saja mulai mempelajarinya. Dia belum sepenuhnya menguasainya. Baginya untuk bisa menampilkan kekuatan seperti itu sudah sangat langka. Sebenarnya, alasan Long Chen dapat mempelajari gerakan ini dalam sekejap adalah berkat seni bintang cakrawala dan murid bintang sembilan yang dia temui selama kesengsaraan terakhirnya. Murid sembilan bintang itu juga menggunakan teknik serupa selama kesengsaraan terakhirnya. Long Chen telah mencoba menirunya, tetapi dia gagal. Teknik pemanggilan yang dia tiru mirip, tapi bukan itu intinya. Kemudian, di bawah bimbingan seni bintang cakrawala, Long Chen telah belajar cara menggambar bintang ke dalam tubuhnya, mengubah tubuhnya menjadi bintang. Itu telah memberinya dasar yang kuat. Seni bintang cakrawala telah berevolusi dari seni tubuh hegemon bintang sembilan. Hanya saja seni bintang cakrawala lebih mudah dipahami. Namun, masih ada perbedaan besar antara itu dan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Long Chen dengan mudah belajar bagaimana mengubah tubuhnya menjadi bintang, tetapi dia tidak bisa meniru gerakan murid bintang sembilan selama kesengsaraan terakhirnya. Bahkan jika dia berhasil memadatkannya, itu hanya akan memiliki bentuk yang serupa. Perbedaan kekuatannya ribuan mil. Namun, tanpa seni bintang cakrawala, penyembunyian murid bintang sembilan, dan penelitian yang telaten dari Long Chen, dia tidak akan bisa langsung menguasainya hari ini. Seringkali, kesuksesan bukanlah suatu kebetulan. Upaya yang tampaknya tidak berguna yang tak terhitung jumlahnya telah menghasilkan kesuksesan yang kacau ini hari ini. Ledakan Long Chen sekali lagi bertukar pukulan dengan murid bintang sembilan. Gelombang ki bertabrakan, dan Long Chen sekali lagi terlempar ke belakang. Namun, Long Chen sangat senang. Meskipun dia masih dirugikan, setidaknya dia memiliki kesempatan bertarung melawannya. Long Chen mengangkat kepalanya dan meraung. Bintang-bintang di cincin dewa di belakangnya mulai berputar. Cahaya ilahi Valet melonjak. Manifestasi yang dia bangun saat itu, Starsi melahirkan Valetki, sekarang memancarkan jenis cahaya ilahi yang berbeda. Cahaya ilahi ungu yang misterius menyebabkan bintang-bintang berputar. Energi astralnya seperti gunung berapi yang telah dipadamkan selama ratusan juta tahun. Sekarang, akhirnya menemukan celah, dan tak terbendung. Boom-boom-boom. Kali ini, Long Chen melawan. Tinjunya menari seperti bintang jatuh saat dia habis-habisan melawan murid bintang sembilan. Tidak seperti sebelumnya, di mana dia secara pasif menerima pukulan, dia sekarang berjuang untuk inisiatif dalam pertempuran ini. Meskipun dia masih ditekan, dia akan mampu melakukan serangan balik setidaknya 3 dari 10 gerakan. Kuali langit dan bumi telah menonton dari samping. Awalnya, itu juga mengkhawatirkan. Itu mengerti karakter Long Chen. Jika itu membantu, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri Long Chen. Itu akan sangat menghambat pertumbuhannya. Tetapi jika itu tidak membantu, takut Long Chen akan benar-benar terbunuh. Murid sembilan bintang itu telah disalin oleh formasi, dan dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melihat bahwa Long Chen secara bertahap menstabilkan situasi, ia menghela nafas lega. Orang ini mungkin agak bodoh, tetapi dalam hal kultifasi, dia memiliki persepsi dan bakat yang kuat. Dia akan selalu dapat menemukan cara terbaik untuk berkultifasi. Meskipun kuali langit dan bumi selalu mengutuk Long Chen karena bodoh, sebenarnya dikatakan bahwa ketika Long Chen marah, dia akan kehilangan akal sehatnya. Itu menyetujui kultifasi Long Chen. Kalau tidak, tidak akan mengambil risiko untuk bertaruh padanya. Gemuruh. Long Chen terus bertukar pukulan dengan murid bintang sembilan. Long Chen melawan dengan kekuatan penuhnya, tetapi dia masih tidak bisa menang. Long Chen tahu bahwa alasan dia dirugikan adalah karena seni gerakan murid bintang sembilan yang tak terduga. Selain itu, persepsi bahaya murid bintang sembilan itu jelas tumpul. Itulah mengapa Long Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena fakta bahwa Long Chen telah mengalami ratusan pertempuran dan tidak tertandingi dalam pertempuran jarak dekat, dia sudah lama dipukuli hingga rata dengan tanah. Saat Long Chen menyerang, dia juga memperhatikan perubahan dalam seni gerakan murid bintang sembilan. Pada saat yang sama, ia juga memperhatikan perubahan bagan bintang di belakangnya. Dia dengan cepat menyadari bahwa ada kiungu samar yang berputar di sekitar kaki murid bintang sembilan itu. Dengan setiap langkah yang dia ambil, salah satu bintang di lautan bintang di langit akan berkedip dengan cahaya ungu ilahi. Aku mengerti, seni gerakannya memiliki urutan. Ini seperti berjalan di atas tumpukan bunga plum. Setiap langkah mewakili bintang. Tiba-tiba, gambar panggung bela diri muncul di benak Long Chen. Panggung bela diri dipenuhi dengan bintang-bintang, dan setiap kali murid bintang sembilan mengambil langkah, bintang-bintang di bawah kakinya akan menyala. Seolah-olah cakram susunan yang tak terhitung jumlahnya telah dipasang di seluruh arena, dan setiap cakram susunan dapat diangkut sesuka hati. Oleh karena itu, tidak ada tanda-tanda pergerakannya sama sekali, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Lautan bintang di langit sama dengan lautan bintang di cincin dewaku. Semuanya sesuai dengan posisi bintang di langit. Dia menggunakan kekuatan manifestasinya untuk menyebar ke tanah, membentuk bagan bintang yang tak terlihat. Di dalam lautan bintang, dia bisa pergi kemanapun dia suka. Ini sama dengan domain petir Leiling dan domain api Huoling. Di dalam domainnya sendiri, dia bisa bergerak sesuka hatinya. Namun, domain bintang ini bahkan lebih menakutkan. Tidak ada sedikitpun fluktuasi spasial. Tidak ada jejak seni gerakannya. Semua jenis gambar melintas di benak Longchen. Dia dengan cepat menganalisis seni gerakan murid bintang 9 dan memverifikasinya dengan tebakannya sendiri. Seni gerakan murid bintang 9 itu terlalu cepat. Ada gambar dirinya di mana-mana di panggung bela diri. Sepertinya Longchen bertarung melawan puluhan ribu murid bintang 9. Jika itu yang lain, apalagi berkelahi, hanya gambar-gambar itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang pusing. Tidak mungkin membedakan mana tubuh asli dan mana yang hanya bayangan. Sudah berakhir. Jika saya harus mengambil satu langkah untuk masing-masing dari 1 miliar 80 juta bintang ini, saya tidak akan dapat mengingatnya bahkan jika saya muntah darah. Saat Longchen mempelajari seni gerakan, dia tiba-tiba memikirkan masalah yang membuatnya putus asa. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa langkah murid bintang 9 itu terbatas. Bintang-bintang hanya menempati sebagian kecil dari pusat lautan bintang. Longchen dengan hati-hati menghitung dan menemukan bahwa murid bintang 9 hanya menginjak 3600 bintang. Penemuan itu memberinya harapan. Ledakan. Longchen meraung dan mengepalkan tinju, bentrok langsung dengan murid bintang 9. Murid 9 bintang itu terhuyung-huyung, dan Longchen memanfaatkan kesempatan itu untuk maju dan menendang seperti cambuk. PHEW Tendangan Longchen hanya mengenai udara. Longchen sepertinya sudah lama mengharapkan ini. Meminjam kekuatan tendangannya, dia berputar dan mengirim tinju bersiul ke udara. Ledakan. Ruang runtuh saat sosok dikirim terbang oleh pukulan Longchen. Bab 4622 Kesuksesan Longchen sangat senang. Dia telah secara akurat memprediksi posisi pewaris bintang 9. Itu berarti dia telah memahami aturan gerak kaki. Selama dia dengan sabar mempelajarinya, dia juga akan bisa menggunakan gerak kaki yang tak terduga ini. Memikirkan itu, Longchen menjadi lebih bersemangat. Tidak jauh darinya, pewaris bintang 9 berjubah putih itu tanpa ekspresi menatap Longchen. Ada bekas kepalan tangan di jubahnya. Itu adalah hasil dari pukulan Longchen. Tidak diketahui dari bahan apa jubahnya dibuat, tetapi serangan kekuatan penuh Longchen hanya meninggalkan bekas yang biasa-biasa saja. Sedangkan untuk Longchen, selain sepasang celana yang nyaris menutupi tubuhnya, bagian tubuhnya yang lain berlumuran darah. Luar biasa, dia bisa melihat melalui aturan langkah nebula begitu cepat. Meskipun itu hanya langkah nebula dasar, tanpa ada yang membimbingnya, dia bisa mengetahui kerangka umum begitu cepat dan akurat memprediksi langkah selanjutnya. Ini sesama pasti jenius iblis dari dunia kultivasi. Pada saat ini, kuali langit dan bumi tidak bisa tidak memuji Longchen. Mungkin Tau Surgawi adil dan memberinya bakat kultivasi yang mengejutkan. Itu sebabnya dia seperti orang idiot pada waktu-waktu tertentu. Kuali langit dan bumi juga sampai pada kesimpulan ini. Pada saat ini, panggung bela diri benar-benar sunyi. Longchen dan murid bintang 9 saling memandang. Longchen tidak bergerak, dan murid bintang 9 juga tidak bergerak. Satu-satunya yang bergerak adalah peta bintang di langit. Saat bagan bintang berputar, seluruh panggung bela diri ditutupi lapisan niat membunuh. Kemudian panggung bela diri perlahan menghilang, dan Longchen muncul di dunia yang sunyi. Tahap bela diri telah hilang, begitu pula tahap bela diri. Melihat sekeliling, ini adalah dunia yang sunyi. Tanahnya tertutup batu. Tapi sejauh mata memandang, semuanya telah berubah. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah langit berbintang. Sepertinya semua yang sebelumnya hanyalah pemanasan untuk persidangan. Sekarang resmi dimulai. Longchen menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi serius. Pencobaan ini seperti kesengsaraan surgawi. Yang terjadi selanjutnya akan menjadi pertempuran berdarah yang sebenarnya. Apakah dia hidup atau mati akan tergantung pada pertempuran terakhir ini. Jangan takut. Denganku di sini, kamu pasti tidak akan mati. Tepat pada saat ini, suara kawah langit dan bumi terdengar. Pada waktu yang tidak diketahui, itu juga memasuki dunia ini. Gemuruh. Sebelum Longchen bisa menjawab, jubah putih murid bintang sembilan berkibar. Diagram dewa bintang tujuh berputar di matanya, dan tujuh bintang seperti matahari di belakangnya bergetar. Seluruh dunia bergetar karena kekuatannya. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya seorang jenius surgawi dari saman kuno. Longchen tidak takut di depan pria berjubah putih. Lautan bintang di cincin dewanya juga mulai bergetar. Seven Stars Battle Armor, aktifkan. Longchen dan murid bintang sembilan meraum dengan marah pada saat bersamaan. Dua aura mengamuk meletus dari kaki mereka. Mereka seperti tornado yang membubung ke langit. Membunuh. Longchen dan murid bintang sembilan meraum pada saat bersamaan. Jubah hitam mereka berkibar, sedangkan jubah putih mereka berkibar. Mereka seperti dua bintang jatuh, satu hitam dan satu putih. Ledakan. Kedua tinju, diresapi dengan kekuatan terkuat mereka, bertabrakan bersama. Ini adalah pukulan yang mengejutkan. Begitu tinju bertemu, dunia yang penuh warna berubah menjadi hitam dan putih. Bola cahaya muncul di antara tinju mereka. Begitu muncul, ia berkembang pesat, melahap jutaan dan jutaan mil ruang angkasa. Tanah terkoyak, dan batu-batu besar dihancurkan menjadi bubuk. Ratapan terdengar saat Longchen dan murid bintang sembilan terbang kembali. Keduanya seimbang dalam pertukaran ini. Itu sangat meningkatkan kepercayaan diri Longchen. Satu bintang kejatuhan ilahi. Teriak murid bintang sembilan. Dia tiba-tiba membentuk segel tangan dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya membuat gerakan meraih di udara. Pada saat itu, salah satu bintang di langit meredup dengan cepat. Setelah itu, bola cahaya seukuran kepalan tangan muncul di tangan kirinya. Bola cahaya itu melesat keluar dari lengan kirinya melalui tubuhnya dan keluar dari tangan kanannya. Apa? Longchen terkejut. Bola cahaya itu melesat ke arahnya, dan ke ilahannya yang tak terbatas membuat bulu kuduknya berdiri. Longchen meraung dan memblokir dengan tinjunya. Ledakan. Bola cahaya dihancurkan oleh Longchen, tetapi kekuatan yang menakutkan itu membuatnya merasa seperti telah ditabrak oleh sebuah bintang. Bahkan dengan bagan bintang yang melindunginya, tangannya mati rasa. PHEW Tubuh Longchen terbang ke belakang, membuat parit besar di tanah. Pelangi terbang bintang 2 Longchen bahkan belum menstabilkan dirinya ketika murid bintang 9 muncul di belakangnya. Dia memegang bola di masing-masing tangan dan menghancurkannya di Longchen. Cici Longchen tidak punya waktu untuk menghindar. Dia menjentikkan jarinya, dan dua sinar cahaya ilahi menghantam bola. Kedua bola itu meledak 100 mil di depan Longchen. Longchen telah menggunakan kekuatan bintangnya untuk mengaktifkan kemampuan ilahi murid bintang 9. Meskipun mereka telah diaktifkan sebelum waktunya, kekuatan mengerikan itu merobek kehampaan. Longchen mengeluarkan erangan teredam dan hampir batuk darah. Pengejaran jiwa bintang 3 Suara sedingin es murid bintang 9 terdengar, dan tiga bintangnya melesat ke arah Longchen seperti rentetan meriam. Awalnya, bola cahaya masih berupa bola cahaya, tapi sekarang berbentuk bintang. Longchen sekali lagi kehilangan kemampuan untuk melawan murid bintang 9. Dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan tiga bintang. Boom, boom, boom. Tiga ledakan terdengar saat tinju Longchen menjatuhkan satu bintang. Tangannya hancur, dan dia hanya bisa menggunakan dadanya untuk memblokir bintang terakhir. PFFT Longchen batuk darah. Tulang-tulangnya patah, dan dia jatuh ke belakang dengan menyedihkan. Penjara setan bintang 4 Empat pilar cahaya turun dari langit. Longchen, yang berada di tengah pilar, langsung disegel. Empat pilar energi bintang secara akurat menekan Longchen, menyebabkan tanah di bawahnya runtuh. Ini hanya awal. Empat pilar cahaya belum sepenuhnya ditekan, tetapi Longchen sudah merasa tulangnya akan hancur. Pada saat ini, murid bintang 9 itu terus melancarkan serangan yang kuat. Longchen bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Jika dia langsung dihancurkan oleh empat bintang, kemungkinan besar dia akan meledak. Hancurkan untukku. Longchen meraung dengan marah. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tetapi dia membuka tangannya. Lautan bintang di belakangnya bergetar. Bintang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di tangannya, membentuk bilah bintang. Dengan pedang bintang di tangan, Longchen mengayunkannya. Sinar cahaya ilahi melesat seperti pedang surgawi. Ledakan. Ketika Starblade menghantam empat bintang, Starblade dan keempat bintang itu meledak dengan keras. Penghancuran bintang. Longchen meraung dengan marah. Pada saat ini, dia tidak bisa khawatir tentang hal lain. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di tangannya, membentuk bunga teratai yang menabrak murid bintang 9. Longchen telah menemukan cara untuk mengendalikan lautan bintang dari murid bintang 9, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia hanya bisa menggunakan teratai api pemusnahan dunia untuk menggunakan kekuatannya secara acak. Penghancuran bintang 5. Sembilan bintang murid membentuk segel tangan, dan lima bintang melesat ke arah teratai bintang Longchen. Bab 4623. Ledakan. Teratai bintang Longchen ditembus. Di depan serangan murid bintang 9, gerakannya ini tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Boom, boom, boom. Lima bintang menabrak tubuh Longchen satu per satu. Dia melakukan yang terbaik untuk memblokir, tetapi tubuhnya masih berantakan. Segel Dewa Bintang 6. Ledakan. Mengikuti teriakan murid bintang 9, enam bintang muncul di sekitar Longchen. Enam bintang mengelilinginya, dan pada saat itu, Longchen ngeri menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak. Semua energinya disegel oleh kekuatan aneh. Bahkan kekuatan bintangnya mulai menjadi lamban, dan dia tidak bisa mengedarkannya. Pada saat yang sama, kekuatan memutar yang kuat memutar tubuh bagian atasnya ke kiri, dan tubuh bagian bawahnya ke kanan. Itu seperti sepasang tangan yang kuat mencengkramnya, ingin mencabik-cabiknya seperti handuk. Berdengung. Tepat pada saat ini, kuali langit dan bumi akhirnya tidak bisa duduk diam dan muncul di atas Longchen. Senior, jangan menyerang. Longchen melakukan yang terbaik untuk berteriak, tetapi teriakan itu membuatnya muntah darah. Kekuatan yang kuat itu menghancurkan organ dalamnya. Jangan memaksakan diri. Dia adalah murid bintang sembilan langsung, sementara kamu hanya mencoba-coba. Kamu bahkan tidak memiliki teknik kultifasi mental yang lengkap. Melawan dia pada dasarnya tidak adil. Fakta bahwa kamu mampu bertahan sampai sekarang sudah di luar dugaanku. Ujian berakhir di sini, teriak kawah langit dan bumi. Penampilan Longchen benar-benar melampaui harapannya. Longchen bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan. Kemampuannya untuk beradaptasi di tempat adalah sesuatu yang bahkan harus dikagumi. Tapi perbedaannya tetaplah perbedaan. Murid sembilan bintang adalah jenius surgawi dari silsilah bintang sembilan pada puncaknya, sementara Longchen lahir di zaman kekacauan. Itu seperti seseorang lahir di keluarga kekaisaran, sementara yang lain lahir di keluarga biasa. Anak-anak mereka sama, tetapi lingkungan mereka berbeda. Itu akan menciptakan celah yang sangat besar. Kuali langit dan bumi tidak membawa Longchen ke sini untuk lulus ujian. Itu hanya ingin memberitahu Longchen perbedaan antara dia dan para jenius surgawi kuno. Itu akan merangsang keinginannya untuk mengolah dan membuka jalan bagi rencana masa depannya. Tidak, aku akan menanganinya sendiri. Percayalah pada Kupov. Longchen melakukan yang terbaik untuk memblokir, dan sebagai hasilnya, dia batuk darah dan potongan organ dalamnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Dasar idiot, kau melakukannya lagi. Kuali langit dan bumi dikutuk. Longchen sekali lagi bertingkah, tetapi karena Longchen telah mengajukan permintaan seperti itu, tidak ada yang bisa dilakukannya. Jika sebelumnya, kuali langit dan bumi akan dapat mengganggu, tetapi sekarang tidak bisa. Itu sudah menerima seorang master, dan itu tidak bisa bertentangan dengan keinginan Longchen. Bahkan jika Longchen terbunuh, selama Longchen tidak membiarkannya menyelamatkannya, itu hanya bisa menonton. Kuali surga dan bumi marah dan cemas, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Bahkan menyesal mengenali tuannya begitu awal. Kalau tidak, itu tidak akan begitu pasif. KKK Tubuh Longchen praktis dipelintir menjadi adonan goreng. Tulangnya berderit, dan dia sudah berputar-putar dalam satu lingkaran penuh. Matanya menatap pantatnya, dan bola matanya akan keluar. Kamu akan mati jika kamu terus seperti ini. Dia berasal dari era yang berbeda darimu, jadi kamu tidak perlu bersaing dengannya, kuali langit dan bumi tidak bisa menahan tangis saat melihat ini. Keyakinan adalah puncaknya. Setelah bertarung dengannya, aku akhirnya memahami esensi sebenarnya dari seni tubuh Hegemon bintang 9. Tanpa keyakinan mutlak, tidak ada cara untuk memahami esensi seni tubuh Hegemon bintang 9. Karena saya terpilih menjadi penerus 9 bintang, saya adalah toko utama dunia ini. Tidak ada kesulitan yang dapat menghentikan saya. Aku adalah raja dunia ini. Longchen mengatupkan giginya. Bahkan dalam situasi tanpa harapan ini, diambang kematian, keinginannya masih teguh. Dia tidak goyah sedikit pun. KKK Bukan hanya tubuh Longchen yang berputar. Bahkan cincin dewa di belakangnya terdistorsi. Lautan bintang di dalam cincin ilahi sedang dikompresi, dan terus bergetar. Itu seperti akan menekannya dan manifestasinya sampai mati. Ham! Begitu cincin dewa dikompresi sampai tingkat tertentu, lautan bintang di dalamnya mulai bergetar. Cincin ilahi mengembang dan menyusut, dan lautan bintang melonjak seperti air pasang. Akhirnya, Manifestasi Longchen tampaknya merasakan ancaman dan mulai melawan. Aura yang kuat meletus, dan riak menyebar ke segala arah. Ini Kuali langit dan bumi terkejut. Mungkinkah perhitunganku salah? Ujian ini tidak diatur oleh saya, tetapi oleh lapisan karma yang lebih dalam. Gemuruh Akhirnya, Manifestasi Longchen seperti naga yang tertidur terbangun. Lautan bintang dalam manifestasinya melonjak seperti gelombang ungu. Cincin ilahi terus mengembang dan berkontraksi seperti jantung yang berdetak, terus mengumpulkan energi. Hancurkan untukku. Longchen tiba-tiba meraung. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan sepertinya dia dirasuki oleh Dewa Iblis. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, dan sepertinya tubuhnya telah menyerap seluruh lautan bintang. Ledakan. Energi mengamuk meletus, dan enam bintang di sekitar Longchen meledak. Kekuatan besar itu langsung menghancurkan Dao. Dunia yang sunyi meledak seperti cermin. Bahkan murid bintang sembilan itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan mengerikan itu. PHEW. Dunia yang sunyi menghilang, dan Longchen kembali ke arena. Murid sembilan bintang itu dengan dingin memelototinya. Pada saat ini, lautan bintang di dalam cincin Dewa Longchen telah meredup, dan dia gemetar, diambang kehancuran. Tetes. 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 Darah menetes ke arena sedingin es. Arena sunyi dipenuhi dengan gaungnya. Suara itu seperti suara akhir kehidupan. Itu membuat bulu kuduk berdiri. Berdengung. Tepat pada saat ini, murid bintang sembilan itu membuka tangannya. Sebuah pedang lebar muncul di tangannya. Tujuh bintang berputar mengelilinginya. Aku sudah selesai. Longchen mendapat pukulan besar. Murid bintang sembilan masih memiliki sisa energi. Berdasarkan momentum sebelumnya, serangan ini pasti beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Selain itu, dia benar-benar kelelahan tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa memanggil lautan bintangnya, jadi tidak mungkin dia bisa menerima serangan ini. Aku sudah di ujung tali. Aku tidak percaya kamu masih dalam kondisi puncakmu. Ayo, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Longchen meraung, dan cahaya bintang sekali lagi muncul di sekujur tubuhnya. Ini adalah bagian terakhir dari energi bintangnya. Setelah serangan ini, dia tidak akan bisa berdiri lagi. Namun, Longchen tidak ragu untuk menggunakan sedikit energi terakhir ini. Dia tidak meminta kawah langit dan bumi menghentikan percobaan ini. Dia harus mengalahkan murid bintang sembilan. Itulah obsesinya. Di depan obsesi itu, bahkan kematian pun tidak berarti. Kali ini, kuali langit dan bumi tidak menghentikan Longchen, juga tidak berteriak. Sebaliknya, ia dengan tenang menyaksikan Longchen menyerang murid bintang sembilan. Betapa idiot yang tak tersembuhkan. Setelah bersamanya begitu lama, bahkan aku menjadi bodoh. Kuali langit dan bumi mendesah pelan. Desahan itu mengandung ketidakberdayaan, ejekan diri, serta kepuasan dan kegembiraan. Membunuh. Longchen meraung dan menyerang di depan murid bintang sembilan, meninjunya. Serangan ini menghabiskan seluruh energinya, serta kemauannya yang terkuat. Namun, kekuatan pukulan ini paling banyak setengah dari sebelumnya. Itu karena dia sudah berada di ujung tali. Berdengung. Adapun murid bintang sembilan, dia tidak ragu untuk mengangkat pisau tajam bintang tujuh dan menebas Longchen meskipun tahu dia akan mati. Pemotongan tujuh bintang bulan. Bab 4624. Ledakan. Longchen dikirim jatuh kembali, menabrak salah satu pilar panggung bela diri. Seluruh tubuhnya tidak lagi dikenali. Tubuhnya praktis bengkok menjadi dua, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Adapun murid bintang sembilan, dia masih berdiri di posisi aslinya, seven star blade-nya masih dalam tebasan ke bawah. Pada saat ini, seluruh dunia hening. Kuali langit dan bumi mengambang di tepi panggung bela diri, menonton ini tanpa melakukan apa-apa. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, retakan muncul di seven star blade, dan tubuh murid bintang sembilan itu mulai bergetar. Ledakan. Tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bintik bintang yang perlahan melayang ke arah Longchen. Berdengung. Bintik bintang itu seperti bintik debu. Mereka mendarat di tubuh Longchen dan secara bertahap diserap olehnya. Kuali langit dan bumi menghela nafas. Serangan terakhir ini adalah ujian dari keinginan yang tak terkalahkan, bukan kekuatan. Longchen lahir di zaman kekacauan. Dia tumbuh di lingkungan terburuk, tetapi bahkan para jenius surgawi di zaman kuno pun tidak dapat menyembunyikan kecemerlangannya. Sepertinya saya telah membuat taruhan yang tepat kali ini. Dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Apa yang dia kekurangan hanyalah waktu dan kesempatan. Longchen tenggelam dalam kegelapan tanpa akhir. Di dunia yang gelap ini, bintik-bintik cahaya bintang berangsur-angsur menyala, menyelimutinya. Dia seperti bayi yang tidur di pelukan ibunya. Cahaya bintang yang berkedip-kedip memenuhi dirinya dengan rasa aman. Pada saat yang sama, setitik cahaya bintang memelihara tubuh dan jiwa fisiknya, membuatnya merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, kegelapan berangsur-angsur berubah menjadi terang. Bintang-bintang di langit menghilang, dan cahaya yang kuat membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia menutupi matanya dengan tangannya sebelum perlahan membukanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia terbaring di reruntuhan berwarna darah. Dunia ini adalah reruntuhan keturunan sembilan bintang. Fiu! Longchen duduk. Dia menemukan bahwa luka-lukanya benar-benar sembuh. Jika bukan karena jubahnya yang compang kemping, dia akan mengira dia baru saja mengalami mimpi buruk. Aku menyelesaikan persidangan. Longchen sangat terkejut. Kamu selesai, kamu berhasil. Apakah kamu memperhatikan bahwa tubuhmu berbeda dari sebelumnya? Tanya kuali langit dan bumi, suaranya dipenuhi dengan pujian. Longchen buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri. Baru sekarang dia menyadari bahwa kulitnya, darah esensi, tendon, tulang, dan sum-sum tulang semuanya memiliki benda seperti bintang. Apa ini? Longchen sangat terkejut. Dia bisa merasakan energi mereka, tapi dia tidak bisa langsung menggunakannya. Itulah tanda dari penerus sembilan bintang, Stellar Fisik. Selamat, kamu telah beralih dari murid nominal menjadi murid nominal. Kuali semesta tersenyum. Fisik bintang. Meskipun dia tidak tahu apa itu Star Fisik, dia merasa itu benar-benar luar biasa. Kekuatannya pasti akan melonjak sekali lagi. Kamu telah menyerap Stellar Origin dari tempat percobaan. Harusku katakan, keberuntunganmu cukup bagus. Karena tempat ini sudah hancur. Anda mengalahkan para peserta ujian, jadi semua kekuatan di sini telah diserap oleh Anda. Sejujurnya, ketika saya pertama kali membawa Anda ke sini untuk diadili, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan dapat mengalahkan para peserta persidangan, tetapi Anda melakukannya. Anda memang sangat baik. Kuali surga dan bumi memuji dengan tulus. Hahaha, percayalah padaku, kamu tidak salah menilaiku. Dipuji oleh kuali langit dan bumi, bahkan Longchen pun senang. Apa itu kuali langit dan bumi? Itu adalah salah satu dari sepuluh benda suci tertinggi, keberadaan puncak di dunia ini. Seberapa pilih-pilih penilaiannya, mampu mendapatkan pujiannya adalah suatu kehormatan besar. Namun, Stellar Origin di tubuhmu masih dalam keadaan primitif. Itu belum diaktifkan, jadi itu tidak akan memberimu dorongan besar untuk saat ini. Setelah sepenuhnya disesuaikan dengan tubuh Anda, Anda akan dapat mengedarkan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Maka Anda akan mengerti apa artinya bergerak sebebas lengan Anda sendiri, kata Kawah Semesta. Kalau begitu aku akan bisa dengan bebas mengendalikan energi bintang-bintang seperti penerus sembilan bintang. Tanya Longchen dengan penuh semangat. Secara teori, ya, namun, spesifikasinya akan bergantung pada pemahaman dan bakatmu. Anda baru saja mengalami pertempuran besar, jadi Anda harus segera memasuki pengasingan untuk menyerap manfaat dari pertempuran ini. Meskipun Anda memiliki Stellar Origin di tubuh Anda, Anda tidak memiliki warisan sebenarnya dari penerus sembilan bintang. Jadi ada banyak hal yang perlu Anda pahami sendiri. Selain itu, Anda juga telah melihat bahwa armor pertempuran bintang tujuh sama sekali berbeda dari milik Anda. Barang-barangnya mungkin tidak cocok untuk Anda. Anda sudah melangkah ke jalan yang berbeda. Anda hanya dapat menggunakan barang-barang mereka sebagai referensi. Untuk tekniknya, Anda harus memodifikasinya sendiri sebelum dapat menggunakannya. Bahkan, Anda mungkin perlu menciptakan teknik baru, kata Kawah Semesta. Longchen mengangguk. Cauldron of the Universe benar. Teknik penerus sembilan bintang sangat menakutkan. Dia bisa meniru mereka, tetapi apakah dia bisa mencapai efek yang sama atau tidak dengan penerus sembilan bintang tidak diketahui. Senior, setelah berpisah dari King Suan selama berhari-hari, aku agak khawatir tentang dia. Aku harus kembali untuk menemukannya dan mengasingkan diri dengannya, kata Longchen. Kembali ketika mereka melarikan diri dari kuil ilahi, untuk alasan keamanan, dia berpisah dengan Yu King Suan. Dia sengaja meninggalkan jejak untuk menarik perhatian murid-murid Dewa Brahma. Dengan begitu, Yu King Suan bisa memasuki pengasingan. Di kuil ilahi, Yu King Suan telah menghafal keseluruhan kitab suci nirvana. Dia perlu mengkonsolidasikan pemahamannya sementara suara ilahi masih bergema di benaknya. Dengan begitu, dia bisa menyerapnya lebih cepat. Namun, murid-murid Dewa Brahma tidak mengejarnya. Longchen tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Belakangan, dia ditarik ke sini oleh Cauldron of the Universe. Meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatan Yu King Suan, selama dia menemukan tempat untuk bersembunyi, kemungkinan murid-murid Dewa Brahma menemukannya akan sangat rendah. Tapi dia masih khawatir. Mengetahui bahwa dia mengkhawatirkan Yu King Suan, bahkan jika dia memaksa dirinya mengasingkan diri, dia tidak akan dapat mencerna manfaat dari pertempuran ini dengan baik. Jadi kuali langit dan bumi hanya bisa setuju. Karena Yu King Suan memiliki tanda Cauldron of the Universe padanya, Longchen menemukannya tiga hari kemudian di aliran gunung yang sangat tersembunyi. Yu King Suan sangat berhati-hati. Dia telah menyiapkan lapisan formasi ilusi dan formasi transportasi, serta alarm. Dia telah memperhatikan Longchen begitu dia tiba. Melihat Longchen baik-baik saja, dia senang. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa hari sekarang, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kitab suci nirvana. Dia hampir sepenuhnya memahaminya. Jika Longchen tidak mengatakan dia akan datang mencarinya, dia akan pergi mencarinya. Karena kamu baru saja keluar dari pengasingan, aku akan menyusahkanmu untuk melindungiku. Longchen dengan hangat tersenyum padanya. Longchen melihat cahaya ilahi di mata Yu King Suan. Temperamennya telah sangat berubah. Pada saat itu, Longchen tahu bahwa Yu King Suan pasti mendapatkan manfaat yang mengejutkan dari kitab suci nirvana. Formasi sudah disiapkan, dan dengan Yu King Suan secara pribadi melindunginya, Longchen segera memasuki pengasingan. Berdengung, Longchen menutup matanya. Dia terkejut menemukan bahwa dia telah kembali ke arena persidangan. Senior, Longchen terkejut. Tidak ada yang aneh tentang itu. Aku telah merekam pertarunganmu dengannya sepenuhnya. Itu akan lebih bermanfaat untuk pemahamanmu. Mulailah, kata Cauldron of the Universe. Longchen sangat senang. Dia tidak menyangka Cauldron of the Universe memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Dengan bantuannya, dia mulai mencerna pertempuran dengan hati-hati. Ledakan. Sepuluh hari kemudian, terjadi ledakan, dan gunung-gunung itu hancur. Gelombang udara melonjak ke segala arah seperti tsunami. Longchen mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Cahaya bintang berputar di sekitar tubuhnya. Hahaha, dengan sembilan bintang di tanganku, dunia adalah milikku. Brengsek, jika ada yang berani pamer di depanku, aku akan menghajar mereka habis-habisan. Bab 4625 Seh! Idiot! Identitasmu sebagai murid bintang sembilan tidak bisa diungkapkan. Kuali semesta mau tidak mau memarahi. Apa? Tanya Longchen. Saat ini, kamu hampir tidak bisa dianggap sebagai pemula dalam seni tubuh hegemon bintang sembilan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan Dewa Brahma dengan kekuatanmu saat ini? Dengus Universal Cauldron Jadi bagaimana jika saya tidak bisa menang? Saya masih muda, dan potensi saya tidak terbatas. Hanya karena saya tidak bisa menang sekarang bukan berarti saya tidak akan menang di masa depan. Dewa Brahma telah hidup selama bertahun-tahun, ketika dia masih muda. Keuntungannya adalah dia masih muda. Setelah mencerna pertempuran ini, dia merasa telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang energi bintangnya. Dia penuh percaya diri. Idiot, jika kamu mengungkapkan identitasmu sebagai keturunan bintang sembilan, maka Dewa Brahma mungkin secara pribadi datang untuk membunuhmu. Bagaimana dia bisa memberimu kesempatan untuk tumbuh? Kuali Universal berkata dengan kecewa. Bunuh aku secara pribadi. Apa? Longchen terkejut. Eksistensi macam apakah Brahma itu? Baginya, Longchen bahkan bukan seekor semut. Mengapa dia secara pribadi mengejarnya? Lord Brahma pasti tidak akan mentolerir penampilan pewaris bintang sembilan. Meskipun Anda menghancurkan Balai Sembilan Keheningan dan menghancurkan cermin pengintip langit ilahi, Anda masih pewaris bintang sembilan. Namun, yang tidak Anda ketahui adalah bahwa Balai Sembilan Keheningan hanyalah salah satu dari tujuh kekuatan besar di bawah Dewa Brahma yang memburu penerus sembilan bintang. Adapun cermin ilahi yang mengintip surga, ia memiliki tujuh sisi. Anda memecahkan satu, tetapi masih ada enam. Anda terlalu memikirkan segalanya, kata kawah langit dan bumi. Jantungnya berdebar kencang. Dia selalu berpikir bahwa selama dia bisa memecahkan surga di Finning Divine Mirror, pewaris sembilan bintang dari sembilan langit dan sepuluh bumi akan bisa berjalan secara terbuka. Siapa yang mengira bahwa Nine Silent Chess Hall hanyalah salah satu dari tujuh kekuatan utama? Yang lebih mengejutkan adalah bahwa mereka memiliki enam cermin pengintip langit ilahi. Itulah mengapa kamu belum bisa mengungkapkan identitasmu sebagai keturunan sembilan bintang dulu. Kamu menggunakan nama galaksi dan firmamen skill sebagai penutup terbaikmu. Sebenarnya, jika Anda tidak memilih jalur lain dari seni tubuh hegemon bintang sembilan, Anda pasti sudah terbunuh. Manifestasi sungai astral Anda sama sekali berbeda dari manifestasi penerus sembilan bintang. Cincin ilahi itu membuat orang lain tidak mungkin curiga bahwa Anda adalah penerus dari sembilan bintang. Jadi jangan terlalu bodoh untuk berbicara omong kosong, kata kawah semesta dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku akan mendengarkan senior. Long Chen menyingkirkan kesombongannya. Kamu bisa menjadi sombong dan sombong seperti yang kamu inginkan sekarang, tapi ingat, kamu tidak boleh mengungkapkan identitasmu sebagai penerus sembilan bintang, kata Cauldron of the Universe. Long Chen mengangguk, menunjukkan bahwa dia akan ingat. Namun, di dalam, dia marah. Dia adalah pewaris dari sembilan bintang, tapi dia harus menyembunyikan identitasnya. Itu terlalu pengecut. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bisa mengalahkan murid dan murid agung Brahma Agung, tetapi jika itu seperti yang dikatakan kuali surga dan bumi, dan Brahma Agung secara pribadi datang, dia pasti akan mati. Dia hanya bisa bertahan. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Untuk membuatnya merasa sangat tercekik, dia akan memetik kesemek yang lembut. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Dewa Brahma, apakah dia pikir dia tidak akan bisa mengalahkan murid-muridnya? Bukankah Anda mengklaim memiliki 3.000 murid? Jika saya tidak melakukan apa-apa, saya akan membunuh beberapa dari mereka untuk memuaskan keinginan saya dan melampiaskan amarah saya. Setidaknya aku tidak akan merasa begitu tidak nyaman menahannya. Kamu keluar dari pengasingan. Yu Qingxuan terbang, senang. Dia akhirnya keluar dari pengasingan. Long Chen memegang tangan Yu Qingxuan dan tersenyum. Melihat senyumnya, kesuraman Long Chen menghilang seperti asap di udara tipis. Momo ngomong, Qingxuan, bagaimana kamu memasuki dunia roh ilusi dari dunia roh void? Apakah Anda bertemu orang lain? Tanya Long Chen. Sejak dia bertemu Yu Qingxuan, mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan baik. Baru sekarang Long Chen memiliki kesempatan untuk bertanya padanya. Sebenarnya, Yu Qingxuan telah memasuki dunia roh void bersama orang lain. Menurutnya, pintu masuk dunia roh void sama dengan pintu masuk dunia roh ilusi. Kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, dan mereka sangat kuat. Untuk memperjuangkan hak memasuki dunia roh void, mereka dengan gila-gilaan bertarung di pintu masuk. Pada saat itu, mayat berserakan di pintu masuk, dan aliran darah terbentuk. Adapun Guoran, dia telah memerintahkan Legion Dragon Blood, murid Battle God Hall, dan murid Galaksi Master Sekte. Adapun Xia Chen, dia diam-diam telah menyiapkan formasi transportasi. Karena dia punya banyak waktu, dia langsung mengatur pintu masuk formasi transportasi di depan gerbang. Saat gerbang dibuka, semua orang menerjang aliran ruang yang kacau dan menyerbu ke arah gerbang. Begitu mereka muncul, banyak ahli yang marah, dan mereka semua menyerang untuk memblokirnya. Akibatnya, pedang Yue Zifeng menebas langit. Pakar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan darah, dan sebuah lubang besar muncul di gerbang dunia void spirit. Gerbang itu bergetar, dan hampir hancur oleh pedang Yue Zifeng. Pedang Yue Zifeng telah mengintimidasi semua orang. Melihat bahwa Yue Zifeng tidak bisa dianggap enteng, mereka tidak menghentikannya. Yue Zifeng memimpin semua orang ke saluran. Menurut Yu King Suan, karena aliran ruang yang kacau, formasi transportasi Xia Chen telah tertunda, dan dia bukan orang pertama yang masuk. Dia adalah angkatan ketiga yang masuk. Namun, perbedaan antara dunia roh void dan dunia roh ilusi adalah tidak ada sesepuh yang menanyai mereka setelah memasuki gerbang. Semua orang langsung diangkut pergi. Adapun Yu King Suan, dia telah dipindahkan ke Tirai di langit. Ketika dia masuk, Tirai telah turun. Bahkan tanpa memikirkannya, dia telah melewatinya. Nyatanya, dia bahkan tidak tahu bahwa Tirai itu adalah penghalang antara dunia roh void dan dunia roh ilusi. Dia telah tiba di dunia void spirit dalam keadaan linglung. Setelah tiba di dunia roh void, Yu King Suan merasakan pemanggilan, dan dia berjalan menuju kuil ilahi. Ketika dia mendekati kuil ilahi, dia bertemu dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berani melawan mereka secara langsung, jadi dia menghindari mereka. Meskipun dia telah menemukan beberapa keberadaan yang menakutkan di jalan, dan dia bahkan hampir ditemukan oleh para ahli dari kekuatan lain, dia masih berhasil mencapai kuil suci dengan aman. Namun, sebelum dia mencapai kuil suci, dia telah terjebak dalam jebakan yang dibuat oleh budak obat murid Dewa Brahma. Jika dia tidak datang, dia akan berada dalam bahaya. Pemanggilan Long Chen terkejut. Dia tidak merasakan pemanggilan datang ke sini. Jika bukan karena bimbingan kuali langit dan bumi, dia tidak akan datang ke sini. Namun, setelah datang ke sini, dia merasakan panggilan dari jual blut jade orchid. Anggrek biok darah permata adalah kunci untuk membuka pintu kuil suci. Kuncinya tidak jatuh ke tangan Yu King Suan, tapi ke tangannya. Ini membingungkan. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak bertemu orang lain? Yang lain yang dimaksud Long Chen secara alami adalah Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Dong Ming Yu, dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, jantung Long Chen berdebar kencang. Yu King Suan menggelengkan kepalanya. Dia tahu jawaban seperti apa yang dicari Long Chen, tetapi mereka benar-benar belum melihat sosok mereka dari awal sampai akhir. Melihatnya menggelengkan kepalanya, Long Chen kecewa. Dia telah lama terpisah dari para wanitanya, dan mereka telah muncul dalam mimpinya berkali-kali. Tetapi ketika dia bangun, dia merasa lebih kecewa. Saya minta maaf. Melihat ekspresi kecewanya, Yu King Suan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia hanya bisa meminta maaf. Melihat ekspresi minta maaf Yu King Suan, Long Chen merasa mencela diri sendiri dan sakit hati. Baginya untuk meminta maaf untuk hal seperti itu, dia benar-benar tidak berperasaan. Long Chen tersenyum. Aku punya firasat kalau mereka juga masuk. Hanya saja mereka mungkin mengambil rute yang berbeda dari kita. Benar-benar, Yu King Suan sangat terkejut. Tentu saja. Izinkan saya bertanya, ketika Anda masuk, apakah Anda melihat salah satu murid Dewa Brahma? Tanya Long Chen. Yah, kami tidak melakukannya. Yu King Suan memikirkannya sejenak. Pintu masuk alam naga sama dengan milik kita. Murid Dewa Brahma datang entah dari mana, jadi pasti ada lebih dari dua pintu masuk. Jangan khawatir, kita pasti akan bertemu dengan mereka. Long Chen menghiburnya. Momong-momong, aku juga butuh bantuanmu. Apakah ada kebutuhan untuk bersikap sopan di antara kita? Katakan saja apa yang Anda ingin saya lakukan. Yu King Suan sedang dalam suasana hati yang baik. Peri King Suan, tolong kirimkan kitab suci nirvana kepadaku. Adik laki-laki akan berterima kasih tanpa henti. Long Chen bahkan melakukan tindakan membungkuh, menyebabkan Yu King Suan tertawa. Yu King Suan memiliki fokus Long Chen. Membentuk segel tangan, dia perlahan menekannya ke dahi Long Chen. Pada saat itu, suara kitab suci nirvana terdengar di benak Long Chen sekali lagi. Bab 4626. Suara ilahi bergema di benak Long Chen, tetapi kali ini, dia menemukan bahwa nada kitab suci nirvana telah berubah. Selain suci dan bermartabat, kitab suci nirvana saat ini juga mengandung semacam kelembutan dan beban. Itu semacam perasaan diam. Kembali ke istana dewa, Long Chen hanya mengingat nada dari lima jilid pertama dari kitab suci nirvana. Ketika dia mencapai jilid ke enam, dia telah memasuki kondisi tanpa pamrih dan tidak dapat mengingat apapun. Sekarang dia mendengarkan volume ke enam, Long Chen mulai bernyanyi bersama Yu King Suan. Namun, suara Yu King Suan lembut, sementara suara Long Chen mendominasi. Itu adalah tulisan suci yang sama, tetapi keduanya memiliki nada yang berbeda. Ketika Yu King Suan melantunkan, rune api berputar di sekelilingnya seperti air pasang, lembut namun dalam. Ketika Long Chen melantunkan kitab suci, nyala api di sekelilingnya meraung seperti naga. Energi nyala api mereka yang ganas menyebabkan langit dan bumi bergetar. Energi apinya sepertinya terlahir untuk kehancuran. Ketika dia melantunkan kitab suci nirvana, energi destruktif itu menyebabkan langit dan bumi menjadi tidak nyaman. Suaranya menyebabkan seluruh dunia bergetar. Setelah Yu King Suan memberikan kitab suci nirvana lengkap kepada Long Chen, Huo Linger muncul. Dia juga menyanyikan kitab suci nirvana versinya sendiri ke Long Chen. Pada akhirnya, Huo Linger adalah roh api, dan pemahamannya terbatas. Meskipun dia menyerapnya dengan cepat, dia mencernanya dengan lambat. Dia hanya bisa membaca kitab suci nirvana versinya sendiri untuk Long Chen. Meskipun Huo Linger belum sepenuhnya memahami kitab suci nirvana, jelas bahwa ketika dia melantunkan versi yang sama dari kitab suci nirvana, ada perasaan alami, tanpa akhir, dan abadi di dalamnya. Setelah mendengarkan kitab suci nirvana versi Yu King Suan dan Huo Linger, Long Chen mulai mencernanya dengan tenang. Di gunung yang tinggi, Long Chen membentuk segel tangan dengan kecepatan kilat. Api tak berujung menyelimuti dirinya. Api itu adalah perpaduan energi api langit dan bumi. Nyanyian kitab suci yang sakral dan husyuk seperti bisikan dewa surgawi, menyebabkan zaman kuno bergetar. Dalam kehampaan, rantai ketertiban muncul satu demi satu, tetapi mereka dihancurkan secara paksa oleh kekuatan api. Antara langit dan bumi, pemandangan kehancuran muncul. Kuali langit dan bumi melayang di udara, dengan tenang menatap Long Chen. Setelah menerimanya sebagai tuannya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari ruang spiritual Long Chen. Senior, apakah Long Chen baik-baik saja? Melihat rantai yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, Yu King Suan sedikit khawatir. Sepertinya dia sedang mengalami kesengsaraan. Jangan khawatir, dia mencap Brahma Imprint-nya sendiri, kata Cauldron of the Universe. Senior, apa itu Brahma Imprint? Yu King Suan buru-buru bertanya. Kitab suci Nirvana adalah kitab suci atribut api nomor satu di sembilan surga sepuluh bumi. Sebenarnya, itu adalah garis besar umum dari semua kitab suci atribut api. Ini mencakup semua metode untuk mengendalikan energi atribut api di dunia ini. Karena jangkauannya terlalu luas, siapapun yang memahami kitab suci Nirvana hanya dapat memilih salah satu dari jalan ini. Seperti kata pepatah, dari 3.000 perairan lemah, hanya satu yang bisa dipilih. Untuk banyak hal, jika Anda memilih sesuatu, Anda harus menyerahkan sesuatu yang lain. Sejak zaman kuno, ada banyak orang yang mengolah kitab suci Nirvana. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang mengolahnya, tidak mungkin menemukan dua orang yang mengolah jalan yang sama. Bahkan seseorang sekuat Brahma Imprint hanya bisa fokus pada satu jalur. Itu adalah hukum kitab suci Nirvana, dan tidak ada yang bisa mengubahnya, kata Kawah Semesta. Yu King Suan tidak begitu mengerti, karena apa yang digambarkan oleh Cauldron of the Universe terlalu mendalam. Tampaknya mudah untuk dipahami, tetapi jika seseorang mencoba menyelidiki lebih dalam, mereka akan bingung. Cauldron of the Universe melanjutkan, jalanmu telah lama diputuskan. Adapun Long Chen, dia harus memilih jalannya sendiri. Karakter Anda berbeda dari karakter Long Chen, jadi jalan masa depan Anda dalam kitab suci Nirvana pasti akan berbeda. Long Chen sedang mencari jalan yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Gemuruh. Semakin banyak rantai muncul di langit, mereka seperti jaring yang tak terhindarkan yang mencoba mengikat Long Chen. Ledakan. Tiba-tiba, segel tangan Long Chen berubah, dan dia bernyanyi. Api mengamuk melonjak ke langit dengan dia di tengah. Itu adalah naga api. Begitu melonjak ke langit, semua hukum di sekitarnya meledak. Naga api meraung, menembus langit. Naga yang menyala itu berwarna-warni saat menembus langit. Semua rantai ketertiban langsung ditembus, membentuk sebuah lorong. Baiklah, kitab suci nirvananya telah membentuk-bentuk embryonya sendiri. Mulai sekarang, gerakannya akan memiliki tandanya sendiri, kata Cauldron of the Universe. Naga penjara api mengamuk. Teriakan Long Chen seperti guntur. Pada saat yang sama, nyanyian kitab suci yang sakral dan husuk bergema di seluruh dunia. Ledakan. Sebuah sangkar besar muncul di langit, mengjebak Long Chen di dalamnya. Api melonjak keluar dari sangkar, dan tanda naga samar terlihat di sana. Itu sangat indah, seolah terbuat dari emas abadi. Tekstur semacam itu sepertinya bukan sesuatu yang terkondensasi dari energi api. Yu King Xuan menutup mulutnya dengan tak percaya. Apa yang mengejutkannya bukanlah aura sangkar yang menakutkan, juga bukan fakta bahwa sangkar itu tampaknya terbuat dari emas abadi. Sebaliknya, Long Chen tidak perlu membentuk segel tangan. Dia tidak perlu memanggilnya. Dia bisa memanggilnya hanya dengan satu kata. Inilah jalan yang dia pilih. Dia lahir untuk berperang, untuk kehancuran. Di masa depan, pertempuran dan kehancuran akan menjadi melodi utama dalam hidupnya, kata Cauldron of the Universe. Suara Heaven and Earth Cauldron juga mengandung sedikit kegembiraan. Tampaknya bahkan tidak menyangka Long Chen akan memilih jalan ini. Long Chen perlahan merentangkan tangannya dan membuat gerakan meraih ke arah sangkar. Sangkar api langsung runtuh dan meledak. Energi api yang kuat langsung membuat lubang besar di angkasa. Melihat ini, Long Chen tersenyum puas. Kitab suci Nirvana. Dia akhirnya menemukan asal-usul kedalamannya. Seolah-olah dia telah membuka pintu ke dunia yang sama sekali baru, melihat dunia yang sama sekali baru. Itu seperti seni tubuh Hegemon bintang 9. Sepertinya dia telah mendaki ke puncak baru. Dunia di depannya benar-benar berbeda dari dunia yang dia kenal di masa lalu. Ini semacam sublimasi, semacam sublimasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika Anda memahaminya, Anda memahaminya. Jika tidak, Anda tidak melakukannya. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Mungkin ini adalah Avacania yang legendaris. Senior, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Long Chen berjalan ke Cauldron of the Universe. Dapat dikatakan bahwa perjalanan ke sembilan langit ini semua berkat bimbingan Cauldron. Itulah mengapa Long Chen mendapatkan begitu banyak. Tidak perlu basa-basi seperti itu di antara kita. Sekarang kamu telah membuat beberapa pencapaian kecil. Apa yang kamu rencanakan? Tanya Cauldron of the Universe. Senior, tolong beritahu saya, kata Long Chen dengan rendah hati. Lelucon macam apa ini? Apakah dia perlu membuat keputusan sendiri saat mengikuti Cauldron of the Universe? Cauldron of the Universe pasti tahu apa yang baik untuknya. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah menunggu manifestasi langit turun dan mengalami kesusahan soverein. Namun, sepertinya itu akan memakan waktu. Anda dapat memilih untuk mencerna keuntungan Anda atau berjalan-jalan. Saya tidak bisa memberimu terlalu banyak nasihat, kata Cauldron of the Universe. Kalau begitu aku berencana kembali ke kuil untuk melihatnya, kata Long Chen. Mengapa kamu kembali ke kuil? Tanya Yu King Suan. Aku ingin melihat apakah aku bisa membunuh murid Nirvana Skripcer. Cahaya ganas melintas di mata Long Chen. Bab 4627. Mengaum. Salah satu binatang mengangkat kepalanya dan meraung. Tapi di tengah raungannya, sebuah tangan yang terbentuk dari gambar tujuh bintang menghantam kepalanya. Ledakan. Tubuh besar binatang raksasa itu tiba-tiba bergetar dan jatuh ke tanah dengan suara plop, mengaduk awan debu di udara. Wow, luar biasa. Long Chen, kapan kamu menjadi begitu kuat? Yu King Suan tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Ibadah memenuhi matanya. Hei hei, ini hanya kulit dan bulu. Ketika ada kesempatan, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kulit dan bulu, tawa Long Chen. Yu King Suan tidak tahu apa itu kulit dan bulu, tapi dia benar-benar terpana oleh serangan ini. Aura binatang ini sangat menakutkan, dan ada jejak pertempuran di sekitarnya. Jelas, beberapa ahli telah mencoba membunuhnya, tetapi masih berhasil bertahan. Itu berarti itu pasti kuat. Adapun Long Chen, dia dengan mudah menangkapnya. Itu adalah bukti bahwa kekuatan Long Chen sekali lagi melakukan lompatan kualitatif. Cantik. Bahkan kuali langit dan bumi mendesah pujian. Bahkan tidak ada pilihan selain mengakui bahwa kemampuan pemahaman Long Chen sangat mengerikan. Melalui pertempurannya dengan murid bintang sembilan, dia tidak hanya berhasil memahami misteri sembilan bintang, tetapi dia juga mampu benar-benar mengendalikan kekuatan sembilan bintang. Namun, untuk dapat mengendalikannya sesuai keinginannya dalam waktu sesingkat itu sangatlah langka bahkan di zaman kuno. Jika Long Chen menggunakan energi bintang tirani untuk secara langsung menghancurkan binatang ini, kuali langit dan bumi tidak akan terkejut sama sekali. Tapi Long Chen hanya menghancurkan inti kristalnya tanpa merusak tubuh fisiknya. Itu sudah cukup untuk mengejutkan kuali langit dan bumi. Harus diketahui bahwa semakin ganas energinya, semakin sulit untuk mengendalikannya. Itu terutama benar ketika harus mengendalikannya pada tingkat mikroskopis. Itu seperti orang biasa yang memegang pisau seberat 50 pon untuk memotong kuku mereka. Tapi Long Chen telah melakukannya, dan dia melakukannya dengan sangat mudah. Itu berarti dia bisa mengendalikan lebih banyak kekuatan mengamuk dari sembilan bintang. Setelah membunuh binatang itu, dia melemparkan mayatnya ke ruang kekacauan utama untuk diserap heitu. Terakhir kali, dia telah menghabiskan banyak energi hidupnya dalam pertempuran dengan murid bintang sembilan itu. Meskipun kayu tein dan kayu fusang kuno keduanya memiliki vitalitas yang luar biasa, konsumsinya masih terlalu banyak untuk mereka. Meski tidak ada tanda-tanda layu, mereka sudah mulai lesu, terutama kobaran api di tubuh mereka yang sudah mulai redup. Saat ini, dia telah mentransplantasikan beberapa ramuan obat ke ruang kekacauan utama. Mereka perlu tumbuh, jadi dia membutuhkan mayat senilai lautan. Alasan dia mengendalikan kekuatannya adalah karena dia takut menghancurkannya secara tidak sengaja. Maka tidak hanya akan merepotkan untuk mengumpulkannya, tetapi darah esensi juga akan menyebabkan banyak energi menghilang. Itu tidak layak. Setelah menyingkirkan bahan obat, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya. Apa itu? Tanya Yu King Suan dengan rasa ingin tahu. Tempat ini terlalu besar. Jika aku terus seperti ini, akan terlalu lambat. Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah aku akan bertemu dengan orang itu atau tidak. Apakah ada cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Long Chen menggosok dagunya. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Melihat ini, Yu King Suan tersenyum. Dengan pemahamannya tentang Long Chen, dia pasti memikirkan beberapa ide jahat. Senior, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Long Chen menoleh ke kuali langit dan bumi. Ide jahat macam apa yang kamu pikirkan sekarang? Kuali langit dan bumi sangat akrab dengan Long Chen. Hanya dengan melihat ekspresinya yang menyeramkan, ia tahu apa yang dia pikirkan. Gemuruh. Kuil ilahi yang dimasuki Long Chen tiba-tiba meledak. Pilar cahaya ilahi melonjak ke langit. Diagram ilahi muncul di atas kuil ilahi. Diagram ilahi itu melayang di atas kuil ilahi. Cahaya ilahi mengalir melaluinya, dan itu bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh. Pada diagram ilahi, ada banyak sekali diagram. Diagram itu tampak seperti ramuan obat yang berharga, menutupi seluruh diagram ilahi dengan padat. Apakah ini akan berhasil? Long Chen dan Yu King Xuan bersembunyi di ruang tersembunyi. Suara kuali langit dan bumi terdengar di telinga Long Chen. Kamu pikir kamu bisa menggunakan benda ini untuk memikat orang lain? Itu tidak bisa diandalkan. Hei hei, kita akan tahu begitu kita mencobanya. Selain itu, meskipun tidak berhasil, kita tidak akan kehilangan apapun. Jika kita tidak bisa menipu mereka, kita akan mencurinya, tawa Long Chen. Pada saat ini, keributan menyebabkan sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah. Orang luar dilarang mendekati Tanah Suci Brahma. Jika tidak, kami akan membunuh mereka tanpa ampun. Teriakan dingin terdengar. Seperti yang diharapkan, Long Chen melihat sosok pria berjubah putih itu. Ketika dia melihatnya, senyum sinis muncul di wajah Long Chen. Awalnya, ada banyak sekali ahli yang berkumpul di sini, tetapi ketika mereka mendengar nama Tanah Suci Brahma, ekspresi mereka berubah, dan beberapa orang mulai mundur. Kamu pikir kamu siapa yang berani mengatakan omong kosong seperti itu? Diagram harta karun ini ditemukan olehku sendiri, jadi milikku. Sebuah dengusan dingin terdengar. Seorang pria kekar benar-benar mengabaikan peringatan pria berjubah putih itu dan menyerang diagram ilahi. Semut bodoh. Mati. Teriak pria berjubah putih itu. Dia bahkan tidak membentuk segel tangan, tetapi rune api muncul di udara, menjalin jaring besar yang jatuh pada pria kekar itu. Kamu berani mengeluarkan jaring sekecil itu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Cibir pria kekar itu. Dia membuka tangannya, dan kapak besar muncul. Dia mengayunkan kapak, dan kekosongan meledak. Ini jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Ledakan. Namun, yang mengejutkan semua orang, saat kapak raksasa itu bersentuhan dengan jaring api, kapak raksasa itu meledak dengan ledakan keras. Apa? Para ahli yang hadir semuanya terkejut. Menurut alasannya, jaring itu seharusnya tidak mampu menahan apapun, tetapi jaring itu sebenarnya telah menghancurkan senjata suci orang itu. Tidak baik. Baru sekarang pria kekar itu menyadari bahwa situasinya buruk, dan dia berbalik untuk melarikan diri. PHEW. Tapi kecepatannya jelas terlalu lambat, dan jaring melewati tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat sebelum dia dengan tenang berdiri di udara. Kekuatan Tanah Suci Brahma. Genggaman orang ini sangat cepat. Long Chen menyipitkan matanya. Jaring itu berisi kehendak Tanah Suci Brahma. Tidak heran itu bisa dengan mudah menghancurkan senjata ilahi. Jelas. Sementara Long Chen telah melewati uji coba bintang sembilan, dia tidak menganggur. Orang ini telah bergabung dengan penghalang Tanah Suci Brahma, menyebabkan kekuatannya melonjak. Ketika jaring kematian melewati tubuh orang itu, dia baik-baik saja. Semua orang tercengang. PFFT. Tepat pada saat ini, tubuh orang itu tiba-tiba berserakan menjadi potongan daging seukuran kepalan tangan yang berserakan di tanah. Orang itu benar-benar dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring yang memotong tahu. Serangan ini benar-benar memukau semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Melihat ini, banyak ahli yang mundur, menunjukkan bahwa mereka tidak berniat memperebutkan peta harta karun. Pada saat yang sama, banyak ahli bergegas dari segala arah. Mereka semua adalah budak obat, dan mereka mengelilingi diagram dewa, tidak membiarkan siapapun mendekat. Pria berjubah putih itu tiba di depan diagram dewa. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba berteriak secara emosional. Apakah ini hadiah tersembunyi yang ditinggalkan Tuhan untuk kita? Aku bukan tuanmu, aku leluhurmu, kutuk Long Chen di dalam. Pria berjubah putih itu menatap diagram untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, jejak pencerahan muncul di wajahnya. Dia membuka tangannya, dan bunga aster berwarna darah setinggi tiga kaki muncul. Saat dia melihatnya, detak jantung Long Chen semakin cepat. Bab 4628 Alasan jantung Long Chen berdebar bukan karena betapa berharganya daisi darah itu, tetapi karena orang ini akhirnya memahami usaha kerasnya. Pria berjubah putih mengeluarkan bunga aster darah dan melambaikan tangannya. Perlahan-lahan terbang keluar dan mendarat di salah satu diagram. Senior, koordinasikan dengan baik. Jangan mengungkapkan kekurangan apapun, kata Long Chen ke kuali langit dan bumi. Berdengung Saat bunga aster merah jatuh ke salah satu pola di peta dewa, peta dewa itu sedikit bergetar, dan sebuah alur muncul di sana. Bunga aster jatuh ke dalam alur, dan pas sekali. Pada saat yang sama, alur langsung menyala. Awalnya, ada puluhan ribu diagram di diagram, dan diagram itu semuanya redup. Tapi sekarang, diagram yang mewakili blut daisi menyala. Indah. Koordinasi mereka nyaris sempurna. Long Chen hampir bertepuk tangan. Apakah dia benar-benar jatuh cinta? Itu terlalu bodoh. Kuali langit dan bumi dipenuhi dengan keraguan. Bahkan tidak bisa mempercayainya. Pria berjubah putih itu adalah murid dewa Brahma. Dia jelas bukan idiot. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan begitu mudah? Sebenarnya, bukan karena dia bodoh. Saya curiga bahwa dewa Brahma memiliki banyak murid, dan dia telah memberi mereka tempat percobaan yang berbeda. Hadiah mereka mungkin tidak semuanya sama. Bukankah dia baru saja menyebutkan hadiah tersembunyi? Dengan kata lain, hadiah mereka tidak sepenuhnya tetap. Dari tiga hartanya, saya mengambil dua di antaranya. Dia pasti tidak mau menerimanya. Mungkin dia bahkan berfantasi tentang memiliki lebih banyak harta. He he, sekarang sudah pahamkan. Tawa Long Chen. Sial, sepertinya kalian manusia yang paling jahat. Kuali langit dan bumi sedikit terdiam. Long Chen telah melihat melalui pikiran pria berjubah putih itu. Dengung, dengung, dengung. Tepat pada saat ini, pria berjubah putih itu seperti anak kecil yang sedang bermain puzzle. Dia mengeluarkan ramuan obat di tangannya dan membandingkannya dengan diagram pada diagram. Kemudian dia menempatkan satu demi satu ramuan obat ke dalam diagram, menyalakannya satu per satu. Setiap kali diagram menyala, ramuan obat akan hilang, seolah-olah sudah habis. Tapi sebenarnya, itu semua masuk ke Saku Long Chen. Tunggu, ini tidak akan berhasil. Jika kamu melayani dia seperti ini, puluhan ribu diagram ini akan segera diisi olehnya, kata Kuali Langit dan Bumi. Itu karena pria berjubah putih terus-menerus menambahkan ramuan obat ke dalam polanya. Long Chen membiarkannya lewat begitu dia merasa bahwa polanya serupa. Dengan cara ini, lebih dari 10 ribu pola dengan cepat dinyalakan oleh pria berjubah putih itu. Namun, hanya ada 36 ribu pola di seluruh peta ilahi. Setelah diisi, kebohongan akan terungkap. Dia tidak bisa begitu saja menambahkan pola di tempat, itu akan terlalu palsu. He he, tidak apa-apa. Dengarkan saja aku. Long Chen tertawa nakal, membuat Kuali Langit dan Bumi terus menerimanya. Seseorang harus mengakui bahwa pria berpakaian putih ini benar-benar layak menjadi murid Dewa Brahma. Keluarganya kaya, dan obat-obatan berharga tidak ada habisnya. Dia terus menggunakan obat-obatan berharga yang berbeda untuk menerangi pola-pola itu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dari 36 ribu diagram, hanya tersisa 2 ribu. Dia juga mendapatkan lebih dari 30 ribu ramuan obat. Banyak dari ramuan obat ini sangat berharga. Long Chen belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kebun obatnya langsung menjadi kaya. Masih belum memikirkan solusi. Mengingatkan Kuali Langit dan Bumi. Tidak banyak peta ilahi kosong yang tersisa. Jika dia tidak memikirkan solusi sekarang, itu akan terlambat. Adapun Long Chen, dia masih sangat percaya diri. Dia membiarkan pria berjubah putih itu terus menyalakan polanya. Setelah sehari, hanya tersisa 3 pola di peta Dewa yang belum menyala. Pria berjubah putih itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa cobaan yang diberikan Dewa Brahma kadang-kadang akan memberi mereka hadiah tersembunyi. Adapun hadiah tersembunyi, itu didasarkan pada keberuntungan, keberuntungan, kekuatan, dan faktor lainnya. Rasanya seperti memukul jackpot. Saat ini, pria berjubah putih itu dipenuhi kegembiraan karena mendapatkan jackpot. Masih ada 3 peta ilahi yang belum menyala. Namun, ketiga pola ini sangat rumit. Dia merasa tidak ada ramuan obat yang cocok untuk mereka. Sambil mengatupkan giginya, dia menempatkan ramuan obat ke salah satu peta Dewa. Peta ilahi bergetar, dan bahan obatnya menghilang. Namun, polanya tidak menyala. Pria berjubah putih itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jika saya gagal menyalakannya, bahan obatnya akan hilang. Untuk sesaat, dia tercengang. Dia belum pernah mengalami situasi seperti itu dalam hidupnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Longchen dan Yu Kingsuan yang tersembunyi, mereka menertawakan ekspresi tercengang pria berjubah putih itu. Yu Kingsuan tertawa sangat keras hingga air mata hampir keluar dari matanya. Ayah, kamu benar-benar jahat. Kamu bahkan bisa memikirkan tindakan tercelah seperti itu. Kuali langit dan bumi tidak bisa berkata apa-apa. Itu tidak menyangka Longchen akan memainkan gerakan tak tahu malu pada akhirnya. Dia langsung menyita ramuan obat tanpa memberikan penjelasan apapun. Pria berjubah putih itu mengatupkan giginya dan menempatkan ramuan obat yang belum pernah dia gunakan sebelumnya ke dalam peta dewa. Dia menyaksikan mereka menghilang satu per satu. Apa yang sedang terjadi? Pria berjubah putih itu telah memasukkan ribuan ramuan obat sekaligus, dan akibatnya, semuanya dimakan. Senior, ini sudah selesai, kata Longchen buru-buru. Berdengung. Akibatnya, ketika pria berjubah putih itu memasukkan bahan obat lain, diagram itu bergetar dan menyala. Pria berjubah putih itu dengan bersemangat berteriak, hanya ada dua yang tersisa. Hanya ada dua diagram lagi yang tersisa. Aku akan berhasil. Aku ingin tahu harta apa yang guru tinggalkan untukku. Setelah kegembiraannya berlalu, pria berjubah putih itu terus memasukkan ramuan obat. Alhasil, dua jam kemudian, ekspresinya yang bersemangat menjadi sepanjang wajah keledai. Kali ini, dia menempatkan siapa yang tahu berapa banyak bahan obat. Dia memasukkan hampir semua ramuan obat yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, tetapi diagramnya tidak memiliki reaksi sedikitpun. Sial, dia benar-benar gemuk. Longchen tidak bisa menahan nafas. Orang ini memiliki terlalu banyak bahan obat. Dibandingkan dengannya, Longchen seperti seorang pengemis. Tuan, kami baru saja mendapatkan tujuh ramuan obat lagi. Tepat pada saat ini, sekelompok budak obat terbang. Ketujuh ramuan obat ini adalah ramuan obat yang mereka peroleh dari membunuh binatang raksasa itu. Ketika bahan obat pertama ditempatkan pada diagram, itu langsung menyala. Wajah panjang pria berjubah putih itu langsung mekar dengan senyuman. Sekarang, hanya ada satu diagram yang belum menyala. Dia menempatkan enam bahan obat yang tersisa pada diagram, tetapi tidak ada reaksi. Tentu saja tidak ada reaksi. Ini adalah diagram terakhir, dan Longchen tidak akan membiarkannya menyala bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Pria berjubah putih itu tiba-tiba berteriak, Teman-teman, siapa di antara kalian yang memiliki ramuan obat? Kalian bisa menukarnya dengan saya dengan bahan obat lain atau pil obat. Saya adalah murid dewa tertinggi Brahma Surga, Yuzi Hao. Aku bersumpah atas nama tuanku bahwa aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Pria berjubah putih itu mengungkapkan namanya. Ketika mereka mendengar bahwa dia adalah murid dewa tertinggi Brahma Surga, semua ahli yang hadir terkejut. Mereka jelas terpana dengan identitasnya. Semuanya, kalian semua telah melihat bahwa ini adalah hadiah tersembunyi yang diberikan tuanku kepadaku. Aku sangat membutuhkan bahan obat untuk mengaktifkan diagram ketuhanan. Sekarang, hanya ada satu diagram yang tersisa, jadi aku harap kalian dapat membantuku. Aku, Yuzi Hao, saya sangat berterima kasih, kata Yuzi Hao. Untuk Yuzi Hao yang sombong mengatakan bahwa dia berterima kasih tanpa henti, itu menunjukkan betapa mendesaknya dia. Begitu dia mengatakan itu, para ahli yang hadir semuanya berjalan mendekat. Melihat ini, Yuzi Hao tersenyum. Namun pada saat itu, dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang tersenyum lebih bahagia darinya. Tentu saja, senyuman itu juga lebih menyeramkan. Kuali langit dan bumi menghela nafas dan mengeluarkan dua kata. Merampas tunas bambu. Bab 4629 Kamu benar-benar pintar. Orang itu sebenarnya dibodohi olehmu. Yu King Suan bersembunyi di bayang-bayang, menyaksikan Yuzi Hao menukar obat-obatan berharga dan pil obat dengan obat-obatan berharga orang lain. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Memikirkannya, dia menganggapnya lucu. Hei hei, bukan karena aku pintar, dan bukan karena dia bodoh. Sebenarnya, banyak penipuan tidak membutuhkan banyak keterampilan. Alasan dia bisa mengambil umpan adalah karena dia memiliki prasangka. Aku hanya menguji dia. Sebenarnya, bahkan aku tidak menyangka dia akan mengambil umpan dengan mudah. Saya bahkan tidak perlu melakukan banyak bayangan, tawa Longchen. Awalnya, dia telah menyiapkan banyak kartu truf untuk berurusan dengan Yuzi Hao sehingga dia tidak dapat melihat penipuannya. Namun pada akhirnya, semua persiapan itu sia-sia. Mari kita bahas sesuatu, kata Kuali Langit dan Bumi. Senior, tolong bicara. Kamu harus merahasiakan masalah ini. Aku tidak bisa kehilangan muka seperti ini, Kalu Kuali Langit dan Bumi. Itu adalah salah satu dari sepuluh benda suci kekacauan besar, keberadaan tertinggi di dunia ini. Jika berita ini menyebar, itu tidak akan bisa menunjukkan wajahnya di masa depan. Hei hei, apa yang kamu bicarakan? Dari awal, saya adalah orang yang mengatur ini. Apa hubungannya dengan Anda, tawa Longchen? Baru saat itulah Kuali Langit dan Bumi rileks. Rasanya dia tidak takut kehilangan reputasinya. Dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Tak perlu dikatakan bahwa ketenaran Dewa Brahma terlalu besar. Banyak ahli datang untuk berdagang dengan Yuzi Hao. Beberapa orang langsung mengeluarkan obat berharga mereka dan memberikannya kepada Yuzi Hao. Sebenarnya, itu semua untuk menjalin hubungan dengannya. Tidak ada jalan lain. Itu adalah murid dari penguasa ilahi. Jika mereka bisa menjalin hubungan dengannya, kekuatan keluarga mereka pasti akan melonjak. Beberapa ahli adalah pengikut Dewa Brahma, dan ketika mereka mendengar Yuzi Hao menyebut namanya, mereka berusaha keras untuk membantunya. Semua jenis obat berharga dilemparkan ke dalam diagram ilahi. Longchen sangat sibuk, menanam obat-obatan ilahi satu per satu di ruang kekacauan utama. Skala taman obat terus berkembang. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan Yuzi Hao, sesekali, dia akan membuat kawah langit dan bumi meningkatkan kecerahan diagram ketuhanan sehingga Yuzi Hao dan yang lainnya dapat melihat perubahan dalam diagram ketuhanan. Tiga hari kemudian, Yuzi Hao tidak hanya menggunakan sebagian besar obat berharganya, tetapi para ahli lainnya juga telah menggunakan sebagian besar obat berharga mereka. Diagram ketuhanan telah dinyalakan hingga puncaknya, dan sepertinya itu akan berubah setiap saat. Ekspresi Yuzi Hao berubah ketika seseorang mengingatkannya. Mungkinkah diagram ketuhanan membutuhkan semua obat berharga yang dijaga oleh monster raksasa untuk bekerja sama? Mendengar kata-kata orang itu, ekspresi Yuzi Hao, bahkan ada beberapa binatang buas yang dia tidak berani dekati. Longchen juga terkejut dengan kata-kata orang itu. Ini ide yang bagus. Dengan begitu, mereka harus habis-habisan melawan binatang buas besar itu sementara dia hanya bisa duduk dan menikmati hasil kerja mereka. Apakah ada yang lebih baik dari itu di dunia ini? Cukup, jangan terlalu serakah. Ada banyak binatang raksasa dengan garis keturunan purba di sini, dan ada begitu banyak dari mereka bahkan jika mereka memiliki seribu tahun, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan semuanya. Anda tidak punya banyak waktu lagi. Apakah Anda tidak melihat bahwa seluruh dunia menjadi suram? Kata kuali langit dan bumi. Hanya dengan pengingat kuali langit dan bumi, Longchen menyadari bahwa langit yang awalnya cerah telah menjadi keruh. Rasanya seperti seluruh dunia diselimuti kabut. Apa yang sedang terjadi? Tanya Longchen. Hukum di sini sedang berubah. Primal keoski menjadi lebih padat. Itu artinya waktu terbaik untuk menjalani kesusahanmu akan segera tiba. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu bersamanya sekarang. Anda perlu melakukan persiapan. Adapun Yuzi Hao, dia jelas menyadari masalahnya dan tidak bisa membuang waktu. Itu berarti dia tidak memiliki hal lain untuk diperas darinya, kata kawah langit dan bumi. Dalam pandangan kuali langit dan bumi, Longchen telah mencapai prestasi yang mustahil. Dia telah mengumpulkan begitu banyak obat berharga tanpa usaha sedikitpun. Tapi ramuan obat yang kuinginkan masih belum muncul. Longchen tidak mau menyerah. Kamu berharap mendapatkan formula nirvana pildarinya? Tanya kuali langit dan bumi. Ya. Apa yang Anda pikirkan? Anda telah mengumpulkan sebagian besar bahan obat nirvana pildarinya. Itu sudah merupakan keberuntungan besar. Masih banyak obat-obatan berharga yang tidak akan bisa kau temukan bahkan jika kau membalikkan tempat ini. Anda tidak bisa terburu-buru, kata kawah langit dan bumi. Harus diketahui bahwa jumlah obat berharga yang dikumpulkan Longchen sudah menjadi angka astronomi bagi banyak alkemis. Tapi Longchen masih belum puas. Dia berencana langsung mendapatkan formula nirvana pildarinya dari Yu Shihau. Itu membuat kuali langit dan bumi terdiam. Longchen terlalu kejam. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengeringkan Yu Shihau. Tetapi hal utama adalah bahwa meskipun dia memerasnya hingga kering, itu tidak akan berguna. Ah, kalau begitu lupakan saja. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyerah. Pada saat ini, ekspresi Yu Shihau sangat jelek. Sepertinya orang tuanya baru saja meninggal. Sambil mengatupkan giginya, dia mengirim selusin bahan obat terakhir ke dalam diagram dewa. Sebenarnya, dia tidak punya banyak harapan. Itu karena dikabarkan bahwa hadiah tersembunyi dewa Brahma tidak begitu mudah diperoleh. Bahkan sebagai murid dewa Brahma, dia harus menjalani ujian untuk mendapatkannya. Sebelumnya, seseorang telah mengatakan bahwa dia harus menghabiskan semua bahan obat di sekitar kuil suci sebelum dia dapat membuka diagram harta karun. Hatinya segera menjadi dingin. Hal yang paling tak tertahankan di dunia ini adalah memiliki hadiah tepat di depanmu, tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya. Berdengung. Saat Yu Zihau hendak menyerah, diagram dewa yang telah menyerap ramuan obat itu tiba-tiba bergetar. Apa? Saat itu juga, Yu Zihau dan semua ahli lainnya terkejut. Ekspresi Yu Zihau sangat menyenangkan. Berdengung. Diagram ilahi bergetar dan menyusut dengan cepat. Pada saat itu, jantung Yu Zihau berdebar kencang. Apakah ini berarti dia bisa mendapatkan hadiah? Diagram ilahi terus menyusut, dari 10.000 mil menjadi 1.000 mil, dan kemudian menjadi 100 mil. Pada akhirnya, itu menjadi bola cahaya setinggi 3 meter. Perlahan-lahan melayang di depan Yu Zihau. Yu Zihau dengan penuh semangat berlutut di tanah, mengatupkan kedua tangannya. Terima kasih Tuan. Bola cahaya itu sedikit bergetar, dan kemudian sebuah tangan besar terulur, perlahan meraih Yu Zihau. Yu Zihau juga mengulurkan tangannya, perlahan bertemu dengan tangan itu. Oh. Tiba-tiba, tangan itu berbelok aneh, menghindari tangan Yu Zihau dan dengan kejam menamparkan wajahnya. Ledakan. Ledakan yang mengguncang surga terdengar. Di tengah suara patah tulang, Yu Zihau dikirim terbang seperti bintang jatuh. Pada saat itu, semua ahli tercengang. Kemudian bola cahaya perlahan menghilang, menampakkan sosok. Ketika mereka melihat sosok itu, semua orang berteriak kaget. Bab 4630. Longchen. Yu Zihau telah ditampar tanpa alasan. Separuh wajahnya hancur, dan tulang pipinya amruk. Kepalanya hampir pecah. Untungnya, dia sudah menyerap energi nirvana. Dia tidak bereaksi tepat waktu, tetapi energi nirvana secara otomatis mengaktifkan kekuatan pelindungnya saat hidupnya dalam bahaya. Kalau tidak, tamparan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Ketika dia melihat sosok Longchen muncul dalam cahaya, kepala Yu Zihau berdengung. Pada saat itu, dia mengerti segalanya. Kamu berani menipuku. Ekspresi Yu Zihau menyeramkan saat dia mengatupkan giginya. Setiap kata dimuntahkan dari sela-sela giginya, dipenuhi dengan niat membunuh yang berdarah. Seorang murid agung dari Nirvana Heavenly Scripture sebenarnya telah dipermainkan sebagai orang bodoh. Ini adalah penghinaan yang tidak pernah bisa terhapus. Niat membunuhnya melonjak, dan auranya yang menakutkan menyebabkan dunia berubah warna. Aku menipumu. Apakah kamu idiot? Kapan aku menipumu? Saya sedang bermain puzzle, dan andalah yang berinisiatif untuk berpartisipasi. Apa hubungannya dengan saya? Longchen menggenggam tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya penuh penghinaan. Penampilan itu sangat menyebalkan. Kamu masih berani berdalih. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa penguburan. Yu Zihao meraung dengan marah. Niat membunuhnya melonjak, dan dia bahkan tidak ingin mengejar ramuan obatnya yang berharga. Saat ini, satu-satunya yang dia inginkan adalah nyawa Longchen. Ledakan. Krune Yu Zihao melonjak, dan nyanyian suci dari sebuah kitab suci terdengar. Itu adalah jilid ketujuh dari kitab suci Nirvana. Saat tulisan suci berbunyi, dunia menjadi hikmat. Kemudian, punggung Yu Zihao bergetar, dan patung dewa yang menutupi langit muncul. Cahaya ilahi mengalir di sekitar patung itu, dan auranya membumbung tinggi ke langit. Begitu muncul, seluruh dunia mulai bergetar, seolah-olah akan dihancurkan oleh tekanannya. Berlari. Ada banyak ahli yang hadir. Begitu gambar dewa itu muncul, mereka langsung merasakan aura kematian yang menakutkan. Perasaan mereka mengatakan bahwa mereka harus melarikan diri dari medan perang ini. Mati. Yu Zihao menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan cepat membentuk segel tangan. Kekosongan bergetar, dan jaring besar muncul. Setelah itu, tanah meledak, dan jaring serupa terbang keluar dari tanah. Energi Nirvana, jaring tak terhindarkan. Kedua jaring itu menutupi area seluas puluhan ribu mil. Untungnya, orang-orang itu telah melarikan diri dengan cepat, jika tidak, mereka akan tertangkap oleh kedua jaring itu juga. Sebelumnya, Yu Zihao menggunakan jurus ini untuk membunuh seorang ahli. Namun, kali ini, Yu Zihao memanggil manifestasinya dan berusaha sekuat tenaga. Serangan ini ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Orang ini pasti akan mati. Tidak ada cara untuk melawan gerakan ini. Para penonton tidak bisa menahan nafas. Ledakan. Tapi adegan mengejutkan muncul. Ketika kedua jaring itu tumpang tindih, ledakan yang menggetarkan surga terdengar, tetapi Long Chen tidak terpotong-potong. Cahaya ilahi mulai bersinar dari tubuhnya. Itu adalah rantai api yang dengan kuat melindunginya. Apa? Yu Zihao terkejut sekaligus geram. Sialan, kamu benar-benar mempelajari jilid ketujuh dari Kitab Suci Nirvana. Siapa kamu? Long Chen tidak menjawab. Dia membentuk segel tangan, dan rantai rahasia berputar di sekelilingnya, menahan jaring. Meskipun jaringnya sangat kuat, jaring itu tidak dapat menggoyahkan penahannya sedikitpun. Seperti yang diharapkan, Nirvana Skripcer hanya bisa digunakan untuk melawannya. Long Chen menghela nafas di dalam. Sebelumnya, ketika dia menghadapi Yu Zihao, dia babak belur dan kelelahan. Dia telah ditekan oleh kekuatannya ke titik di mana dia bahkan tidak bisa bernafas. Saat itu, Yu Zihao seperti penguasa api dunia ini. Di depannya, Kitab Suci Nirvana Long Chen bukanlah apa-apa. Sebelumnya, ketika Long Chen memanggil energi api langit dan bumi, dia melakukannya dengan cara memanggil, sementara Yu Zihao melakukannya dengan cara memerintah. Di depan Yu Zihao, Kitab Suci Nirvana Long Chen tampaknya tidak berguna. Tapi sekarang, itu berbeda. Setelah mengendalikan Kitab Suci Nirvana, Long Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa dia benar-benar memahami kedalaman nyala api. Nyatanya, meski tanpa menggunakan Kitab Suci Nirvana, energi api langit dan bumi masih harus mendengarkan perintahnya. Bahkan jika Yu Zihao telah memanggil Citra Ilahi Nirvana, Long Chen masih bisa mengendalikan energi api langit dan bumi untuk melawan Yu Zihao. Aku tidak percaya orang setengah matang sepertimu bisa bertarung melawan murid langsung Kitab Suci Nirvana. Yu Zihao meraung dan membentuk segel tangan. Saat dia membentuk segel tangan, nyanyian Kitab Suci semakin keras. Itu seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Retak, retak, retak. Kedua jaring itu terjalin, dan kekuatan menakutkan mereka akan menghancurkan Long Chen. Long Chen menahan tekanan jaring. Penghalangnya mulai berderit, tetapi ekspresinya masih tenang. Jadi begitu, Kitab Suci Nirvana seperti tanah yang tebal, dan setiap orang seperti benih. Setiap orang dapat mengolah Kitab Suci Nirvana. Tetapi karena bijinya berbeda, bunga yang mekar berbeda, dan buahnya juga berbeda, kata Long Chen acuh tak acuh pada Yu Zihao. Tulisan suci Anda dipenuhi dengan ketidaksabaran, kekejaman, dan kebencian yang tak ada habisnya. Suara Kitab Suci adalah hati, dan tidak bisa dipalsukan. Sepertinya kamu tidak begitu baik di antara para murid Nirvana skriptures. Long Chen, Yu Qingzuan, dan Huo Lingyer semuanya telah mengolah Kitab Suci Nirvana. Tetapi Kitab Suci yang sama memiliki tiga gaya yang sama sekali berbeda. Gaya Long Chen mendominasi dan mendominasi, gaya Yu Qingzuan sakral dan agung, dan gaya Huo Lingyer membara tanpa emosi. Sekarang dia membandingkannya dengan Kitab Suci Nirvana Yu Zihao, Long Chen segera mengerti. Jika 10.000 orang mengolah Kitab Suci Nirvana, akan ada 10.000 efek yang berbeda. Ini adalah karakteristik unik Kitab Suci Nirvana. Jika tidak ada dua orang di dunia ini yang persis sama, maka tidak akan ada dua Kitab Suci Nirvana yang gayanya persis sama. Diam, dasar bodoh. Yu Zihao meraung dengan marah seolah-olah Long Chen telah menusuk bagian yang sakit. Kedua jaring tiba-tiba terjalin. Mereka tidak lagi mencoba untuk merobek satu sama lain. Sebaliknya, mereka melilit Long Chen. Berdengung. Yu Zihao melambaikan tangannya, dan diagram ilahi muncul. Pada saat itu, pedang tajam melesat keluar dari diagram, menebas ke arah Long Chen. Ledakan. Retakan besar muncul di tempat Long Chen berada, dan penghalang Long Chen meledak. Namun, di dalam penghalang, Long Chen baik-baik saja. Dia terus memukul ke depan. Krune api berputar di sekitar tinjunya saat dia mempertahankan postur meninjunya. Diagram ilahi Nirvana hanya biasa-biasa saja. Long Chen memandang Yu Zihao dengan acuh-ta'acuh. Sebelumnya, Long Chen tidak berani mengambil serangan diagram Nirvana Divine secara langsung. Tapi sekarang, dia telah mematahkannya dengan satu pukulan. Perasaan ditinggikan dan puas itu tak terlukiskan. Seekor katak di dasar sumur. Yu Zihao berteriak dan membentuk segel tangan. Tapi pada saat itu, Long Chen muncul di depan Yu Zihao seperti hantu dan membanting tangannya. Sebuah bintang muncul di tangan Long Chen. Saat bintang itu muncul, rambut Yu Zihao berdiri tegak. Ancaman kematian memenuhi hatinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.